Yang ini orang Sabah perlu tahu. Yang ini orang Sabah mesti tahu. Adakah ini adalah kejutan besar daripada Zahid Amini? Iya. Apabila dilaporkan timbalan Perdana Menteri pertama dari Sabah JKBN Tawan Putrajaya. Wow! Ini hebat! Ini satu gula-gula yang paling besar pernah diperoleh oleh orang-orang Sabah. Timbalan Perdana Menteri pertama dari Sabah JKBN Tawan Putrajaya. Aku nak garuk kepala dulu. Gatal kiri, kanan, depan, belakang. Tak tahulah di mana lagi gatal. Karena yang bikin gatal kepala ini adalah memikir adakah gula-gula ini benar-benar terhasil. Atau ianya hanya janji kosong yang tak tahulah boleh jadi atau tidak. Karena, iyalah, kita belum pernah ada timbalan Perdana Menteri daripada Sabah. Atau, yang menariknya, Perdana Menteri boleh melantik dua atau tiga timbalan Perdana Menteri. Adakah anda tahu itu? Boleh melantik timbalan Perdana Menteri satu, dua, atau tiga. Karena dalam perlembagaan tidak menulis pun jawatan timbalan Perdana Menteri. Jadi, kalau dilantik dua atau tiga, boleh saja. Tidak masalah. Makna kata apa? Kalau ada timbalan Perdana Menteri di Sabah, aku pikir akan ada timbalan Perdana Menteri dua dan tiga daripada Sarawak dan satu lagi daripada Semanjung. Itu baru terbaik. Ini baru janji yang tepat. Adakan Perdana Menteri dari Sabah, Sarawak, dan juga Semanjung Malaysia. Barulah tepat. Kalau daripada Sabah saja, bagaimana dengan Sarawak? Tapi yang memeningkan dan menggatalkan kepala ini ialah sejauh mana gula-gula ini akan ditepati janjinya. Biasalah pada pilihan raya ini apa saja boleh ditawarkan. Gunung pun boleh diberi, bintang pun boleh diberi, bulan pun boleh diberi. Apa saja boleh diberi. Tapi kita tunggulah nanti. Kalau lah, BN menang. Dan yang lebih menarik, siapakah yang melantik timbalan Perdana Menteri ini? Kenapa, kenapa Zahid Hamidi yang kata timbalan Perdana Menteri pertama dari Sabah? Bukan Ismail Sabri. Kerana yang akan melantik timbalan Perdana Menteri nanti itu ialah Perdana Menteri, bukan Presiden UMNO. Apa maksud semua ini? Adakah pembentukan kabinet adalah dalam kuasa Zahid Hamidi atau Ismail Sabri? Jadi kalau Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, tetapi kabinet yang ditentukan oleh Presiden UMNO, buat apa Ismail Sabri jadi Perdana Menteri? Kalau lah, itu yang berlaku. Tapi aku fikir mungkin, mungkin ada harapan walaupun Zahid Hamidi sudah membuat, mengakui. Zahid Hamidi telah pernah mengaku bahawa beliau tidak mahu jadi Perdana Menteri selepas PRU 15. Nah, fikir-fikirkanlah. Kerana adakah ini satu indikator untuk beliau mahu sebenarnya jadi Perdana Menteri? Kerana timbalan Perdana Menteri hanya boleh dilantik oleh Perdana Menteri, bukan Presiden UMNO. Tapi yang cakap ini ialah Presiden UMNO, bukan timbalan Perdana Menteri. Beritanya ialah, Sabah bakal mempunyai timbalan Perdana Menteri pertama sekiranya Barisan Nasional BN menawan Putrajaya pada PRU 15, kata Ahmad Zahid Hamidi. Pengerusi BN itu berkata, selain Sabah, BN juga mencadangkan timbalan Perdana Menteri turut dilantik dari Sarawak dan Sabah. Ah, betul lah kan? Macam yang saya cakap tadi, ada tiga timbalan Perdana Menteri. Kalau begitu, adil lah kan, adil. Ada satu Perdana Menteri dan tiga timbalan Perdana Menteri dari Sarawak satu, Sabah satu, Semenanjung satu. Tapi kenapa tidak buat dari dulu lagi? Sekarang baru buat. Sudah nak menjelang PRU, barulah dijanjikan. Tapi yang aku pikir nanti, kalau sudah selepas PRU, ditunaikan kah atau tidak? Itu pertama. Yang kedua, yang membentuk Perdana Menteri, yang akan melantik timbalan Perdana Menteri itu bukan Presiden UMNO. Aku ulang sekali lagi. Tapi Perdana Menteri. Perdana Menterinya itu Ismail Sabriakub. Kenapa Ismail Sabriakub tidak cakap sendiri? Ah, ini persoalan dia. Yang membentuk kabinet bukan Zahid Hamidi. Ataukah Zahid Hamidi yang bentuk? Pengurusi BN itu telah mengatakan bahwa timbalan Perdana Menteri mungkin akan dilantik daripada Sabah, Sarawak, dan Semenanjung agar jawatan kanan itu diisi daripada setiap wilayah. Katanya lagi, kewujudan tiga jawatan timbalan Perdana Menteri itu memastikan rakyat di setiap kawasan dapat dibela sebaiknya. Oleh kerana rakyat pada hari ini tiada timbalan Perdana Menteri, hanya ada Menteri Kanan, saya ingin mencadangkan kepada pengurusi perhubungan UMNO Sabah, Bung Mukhtar Radin, mohon kepada Perdana Menteri untuk meletakkan dalam manifesto jawatan timbalan Perdana Menteri dari rakyat Sabah, ada jawatan timbalan Perdana Menteri dari Sarawak, dan jawatan dari Semenanjung. Tidak salah kalau ada tiga-tiga jawatan timbalan Perdana Menteri. Tidak salah, kata Zahid Amidi. Dalam perlembagaan, tidak ada disebut jawatan timbalan Perdana Menteri. Tengoklah, mungkin ada timbalan Perdana Menteri dari Sabah, katanya ketika berucap sebenar pelancaran Gelombang Biru Barisan Nasional di Kimanis Sabah. Dalam pada itu, Zahid Turut mengucapkan terima kasih kepada Anifah yang juga Presiden Parti Cinta Sabah, kerana tidak bertanding di kawasan berkenaan dan menyatakan sokongan kepada calon BN pada PRU 15. Tambahnya lagi, sekiranya BN menang di peringkat pusat, beliau akan memastikan Anifah diberi ganjaran di peringkat pusat. Wow, ini hebat. Awal-awal lagi sudah ada ganjaran. Jadi, takkanlah nanti Anifah pula tiba-tiba jadi senator kan. Mungkin dia jadi senator atau paling tidak pun akan diberi mungkin jawatan JLC. Tapi, siapa yang untuk ya? Rakyat boleh dapat apa-apa kan daripada jawatan itu? Daripada ganjaran yang dijanjikan oleh Zahid Amidi ini? Adakah rakyat akan tempit terdapat mendapat ganjaran itu atau merasa sedikit daripada ganjaran yang diberikan oleh Anifah itu? Biasanya ganjaran itu adalah dalam bentuk jawatan atau keistimewaan atau macam-macamlah. Ada seorang lagi tokoh dari Kimanis walaupun Anifah telah bertemu saya dan menyatakan sokongan kepada Datuk Moh. Dan beliau tidak akan bertanding. Tetapi, saya akan beritahu BN. Ada tempat sesuai kepada tokoh itu di peringkat nasional, kata Zahid. Ini rundingan. Janganlah ada orang lain. Untung kita rugi. Datuk Moh, bila dah menang, jangan lupa bagi tahu BN sokongan orang itu Anifah untuk dapat jawatan di peringkat nasional. Wah, awal-awal lagi sudah berbagi-bagi jawatan ya. Oke, oke. Bagus. Menanglah BN, menanglah GRS, Gabungan Rakyat Sabah. Tak susah untuk selesaikan masalah politik. Nak bergadu buat apa, kata Zahid Hamidi. Di Sabah ini sangat spesial. Apabila di Sabah, Barisan Nasional dan GRS, Gabungan Rakyat Sabah, yang mempunyai parti bersatu di dalamnya, turut bekerja sama. Spesialnya Sabah, tidak seperti di Semenanjung Malaysia, yang mana Muhyiddin Yassin telah istiharkan bahwa Barisan Nasional Adam lah, musuh utama perikatan nasional. Tapi di Sabah, Barisan Nasional dan GRS yang ada bersatu di dalamnya, tidak pula bermusuh. Mereka berkawan pula bekerja sama. Kita tengoklah nanti apa hujungnya waktu keputusan diumumkan atau nanti pada pencalonan. Kita jumpa lagi. Bye-bye.